assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hari PLS salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua ya jadi di hari ini kita akan sharing atau berbagi seputaran PLS yaitu di depan sudah ada ya panel surya dengan 100 WP jadi panel surya ini hanya satu kita akan tes atau uji coba menggunakan pompa air DC guys jadi pompa air DC ini bisa kita pakai tanpa listrik PLN tapi menggunakan panel surya sehingga bisa menghasilkan sehingga bisa untuk keperluan kolam-kolam ikan atau akuarium atau untuk keperluan tanaman seperti tanaman hidroponik jadi bisa menggunakan panel surya jika perkebunan-perkebunan yang jauh dari jangkauan listrik PLN ya guys jadi cuacanya sudah lumayan cukup panas ya sekarang kira-kira jam 2 kurang jadi jam 2 siang kurang ya kita akan tes pompanya sebesar ini guys jadi pompa DC ya pompanya sebesar ini kecil tapi lumayan dia punya daya ketinggian sampai 5 meter dan 800 liter per jamnya ya jadi seperti ini dan kita tambah alat guys yaitu modul modulnya seperti ini modul PWM untuk mengatur speed atau kecepatan pompa air ini sehingga kita bisa memutar-mutar potensio ini untuk mengatur kecepatan dari putaran dinamo ini Oke guys jadi kita akan uji coba memakai pipa juga ya jadi mengeluarkan air mancur seberapa besar dia punya pisap dan dorongnya ya kita lanjut ya untuk uji coba alat ini guys jadi alat-alatnya seperti ini ya guys nah ini pompa DC nya dia kecil saja tapi speknya lumayan ya Nah ini disini tertulis 22watt ya DC 12 volt 800 liter per hour ya guys dan daya naiknya 5 meter Oke kita tambah sebagai modulnya guys modulnya seperti ini nah modulnya untuk mengatur RPM nah jadi seperti ini dan kita pasang juga alat untuk air mancur jadi apa kuat atau tidak dia dari hisap sampai menyemburnya nah ini solar panel guys 100wp nah jadi seperti ini solar besarnya setelah gini Oke kita lihat spesifikasi solar panelnya guys ya jadi spesifikasinya ada dibaliknya ya guys jadi kabel output di atas dan nah spesifikasinya disini guys nah merknya GH solar ya jadi 100wp atau 100watt outputnya 18,2 volt dan ampere nya hanya 5,5 ya kita langsung uji coba guys top memakai pompa air dan kita akan uji coba di kolam sini guys Apakah airnya muncrat kencang atau deras kita langsung uji coba saat ini Oke guys jadi solar panelnya sudah kita letakkan di tempat panas guys dan kabel output kita langsung sambungkan dengan MC4 seperti ini guys ya jadi memakai kabel warna hijau ya yang sudah umum dan kita lari ke sini guys nah dekat kolam ya jadi langsung kita konek ya guys ke modulnya ya jadi modulnya seperti ini sudah kita sambungkan dengan kabel supaya durasinya tidak terlalu panjang Oke guys langsung kita konek plus minusnya output dari output solar panel guys jadi output solar panel kita langsungkan ke modul ya tanpa SCC atau MPP ya jadi pastikan penyambungan tidak terbalik butuh positif dan negatifnya guys ya jadi seperti ini oke lampu indikator sudah menyala guys kacanya cerah sekali ya sekitar jam 2-an yang jadi panasnya cocok buat uji coba solar panel ya solar panel disitu guys kita lihat kabelnya ya langsung ke modul ya modulnya sudah menyala ya guys jadi modulnya ada LED indikator sudah menyala dan masuk ke pompa guys outputnya nah ini pompanya oke langsung kita masukkan ke kolam guys pompanya nah potensinya seperti ini apakah putaran air kencang atau tidak kita akan uji coba Oke guys jadi pompa kita letakkan ya langsung di kolam ya seperti ini kita lihat daya dorongnya nanti kita akan putar potensinya ya ya guys kita langsung putar potensinya guys jadi seperti ini ya ya Nah ternyata sudah keluar guys luar biasa jadi keluarnya sangat kencang guys seperti ini pompanya tanpa listrik PLN ya guys dan kita lihat kabel-kabelnya ya langsung ke panel surya yang ada di depan situ guys Nah jadi hasilnya seperti ini ya airnya luar biasa membudak guys Oke sekarang guys kita uji coba memakai air mancur ini ya jadi bentuk air mancurnya seperti payung ya di tinggal kita masukkan saja ya ya punya dratnya seperti ini sehingga sudah terponok konek ya jadi seperti ini guys Oke kita langsung uji coba kita langsung turunan turunkan lagi guys seperti ini guys Apakah bagus atau tidak hasilnya kita akan cek lagi ya guys jadi sudah luar ya air manculnya seperti ini guys luar biasa lumayan cakep guys tenaga solar gel jadi tanpa listrik PLN ya guys air mancur tanpa listrik PLN jadi menggunakan modul seperti ini guys dan modul untuk mengatur RPM ya atau PWM nah ini kabel-kabelnya ya kita lihat ke solar panel ya jadi ke solar panel guys ya jadi seperti ini guys guys jadi kita lihat solar panel sudah terkena sinar matahari dan menghasilkan listrik guys untuk penggerakan dia punya air mancur nah disini modulnya guys ya modulnya ada di sini langsung ke pompa air DC jadi pompa air ini bisa menjadi air mancur ya jadi seperti ini guys jadi tenaga pompa air tanpa listrik ya sehingga bisa digunakan untuk keperluan kolam ikan akurium atau untuk keperluan pengairan yang hidroponik guys tanpa menggunakan listrik PLN jadi seperti ini kira-kira dia punya proses kerjanya pompa DC untuk kolam ikan atau keperluan lain ya guys jadi sharing dan berbaginya ya sampai disini semoga kita bermanfaat dan terinspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati